Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Mama Sandim Kali ini Mama Sandim akan staycation di tempat yang gak biasanya karena hotelnya ada di atas mall Staycation kali ini enak banget karena gampang buat cari makan ataupun mau belanja-belanja bisa tinggal turun aja ke mallnya Walau segampang itu akses ke mallnya tapi hotel ini termasuk hotel yang murah dan terjangkau di Surabaya Hotel yang Mama Sandim maksud adalah Chai City Hotel Surabaya Untuk area parkirnya ini pastinya luas banget ya karena ikut dengan parkiran mall Khusus untuk tamu hotel parkirnya gratis ya Tapi jangan lupa untuk minta stempel di resepsioni saat check-in Biar kita pas keluar gak perlu lagi bayar parkir Dan kita terus naik ya menuju ke lantai B5 Chai City Hotel ini ada di atas mall BJ Junction Yang mana mall ini pasti udah banyak orang Surabaya tau ya Karena mall ini selalu ramai pengunjung Metaknya juga ada di tengah kota Surabaya Dan termasuk mall yang menjual barang dengan harga yang lebih terjangkau Daripada mall-mall besar seperti Tunjungan Plaza ataupun Pakuon Selesai parkir kita masuk ke lobby hotelnya harus melalui area dalam mall Karena gak ada jalan khusus untuk menuju ke hotelnya Jadi harus masuk ke dalam mallnya dulu Agak ribet sebenarnya kalau bawa-bawaan yang banyak Apalagi disini gak ada petugas hotel yang ada di depan pintu masuk mall Jadi harus mandiri bawa-bawaan kita Lanjut kita cari lift panoramik untuk menuju ke lobby hotel Kalau gak paham bisa lihat aja tinggal mengikuti penunjuk arah seperti ini ya Cari lift panoramik Lobby hotelnya ada di lantai L9 Dan ini adalah resepsionisnya Kita check in dulu Sekalian minta stempel karcis parkir Supaya bisa free parkir Saat check in tidak ada deposit uang ya Kamar yang Mama Sandim pesan sudah termasuk breakfast Dan untuk restorannya ada di L9 ini juga Tepatnya ada di depan resepsionis ini Sudah dapat kunci kamarnya Kita masuk yuk Happy staycation Altarjois City Surabaya ini punya harga yang terjangkau Mulai dari Rp270.000-400.000 Tergantung pilihan kamar yang dipilih Mulai dari superior sampai deluxe room Kamarnya Mama Sandim pesan tipe superior room with breakfast untuk 2 orang Dengan kamar nomor 516 Langsung kita review kamarnya Dari pintu masuk Di sebelahnya ada televisi yang dipasang di dinding Dengan channel yang tidak terlalu banyak Geser di sebelahnya ada gantungan baju Yang mungkin ini untuk menggantikan fungsi lemari ya Karena di kamar ini tidak ada lemari Di bawahnya ada tempat koper Dan di sini juga disediakan 2 pasang sandal hotel Ini sambung dengan meja kursi Dan di atas meja ada mini barnya Ada heater, 2 cangkir dan komplementerinya Berisi gula, teh, dan kopi Dan juga ada tisu di meja Kita juga dapat 2 botol air mineral ukuran tanggung Walaupun di kamar sudah disediakan 2 botol air mineral Tapi di setiap pelorong kamar juga disediakan air galon Jadi kita bisa refill Dan air galon ini selalu dicek rutin ketersediaannya oleh petugas hotelnya Walaupun ada jendelanya Tapi kamar ini tidak dapat view ya Untuk dapat pemandangan keluar Teman-teman bisa pesen di tipe kamar minimal deluxe ke atas Dan di pojok kamar ini ada kaca full body Ini adalah toiletnya Nanti kita review ya Dan ini dia kasurnya Tipe kasur yang Mama Sandim pilih Twin bed Yang mana setiap kasurnya dilengkapi dengan satu bantal dan selimut Lampu ambilnya di atas kasur ini makin mempermanis hiasan ya Membuat kamarnya jadi lebih nyaman untuk beristirahat Di sebelah kanan dan kiri kasur ada nakas Terkhusus untuk yang sebelah kanan ada telpon Ini keseluruhan penampakan dari kamarnya Nyaman ya Apalagi kamar ini juga termasuk cukup luas Dengan luasan kamar 19 meter persegi Lanjut kita lihat kamar mandinya Begitu masuk Di sebelah kiri ada wastafel dan pasangannya Yaitu kaca Dan tersedia juga amenities Berupa dua sikat gigi dan shower cap Untuk sabun berwarna merah ini adalah Sabun cuci tangan Di sampingnya ada toilet duduk Tersedia juga dua handuk besar Dan ini adalah area showernya Yang disekat dengan kaca Dan ada tirai penutupnya Supaya pas mandi airnya aman gak kemana-mana Untuk showernya bisa air hangat dan dingin Dan untuk airnya tergolong cepat panas ya Jadi enak bisa cepat disetting suhu panasnya Dan bisa segera dipakai untuk mandi Di dinding ini tersedia sabun cair Dan shampoo mix conditioner Kamar mandinya ini bersih Terawat dan nyaman sekali Lanjut lagi kita lihat Fasilitas yang disediakan oleh Jai City Hotel Surabaya Fasilitas hotelnya ada di Lantai L9 Di depan resepsionis ini ada restoran Disini tempat besok pagi kita sarapan Bisa terlihat ya Viewnya bagus banget Terlihat dari sini Untuk lebih detailnya Akan Mama Sandim bahas Lebih lanjut saat breakfast Jai City Hotel ini juga punya gym Yang ada di lantai L9 Namanya Dandelion Gym Alatnya lengkap ya Walaupun gak banyak Tapi cukup banget Untuk fasilitasi teman-teman Untuk tetap bisa fit Berolahraga Saat staycation disini Nah kalau bersepeda statis Atau jalan di atas treadmill Teman-teman bisa lihat Ini menikmati pemandangan yang luas ini Lanjut kita nge-mall dulu Untuk cari makan malam Dari lift panoramik ini Kita bisa lihat isi dalam mall BC Junction Satu lantai di bawah hotel Langsung kita dapat Ada food court Dan kita jalan Dan ternyata kita memilih Untuk makan pempek varina Pempek varina ini enak banget Dan sangat recommended Karena kabel selamnya Kaling di luar Dan empuk di dalam Ditambah dengan cukurnya Jadi paduan rasa yang mantap Dan ini wajib untuk dicoba Setelah selesai makan Lanjut lagi Jalan-jalan di mall Di lantai yang sama dengan food court Ada permainan Atau playground Untuk anak-anak Disini gak bakalan bingung ya Untuk cari tempat Untuk menyenangkan anak-anak Kurang lebih di BC Junction ini Ada banyak outlet Yang menjual pakaian Dengan harga yang lebih terjangkau Daripada mall-mall besar Seperti tunjuan plaza Atau pakuon Dan juga ada Makanan berat Sampai snack juga ada Dan juga ada area yang banyak Menjual perhiasan Dan di lantai dasar Ada ramayana Selesai jalan-jalan di mall Kita langsung naik lagi Untuk istirahat Dan Selamat pagi Sudah waktunya Untuk sarapan Kita naik dulu Ke lantai L9 Menuju ke restoran Yang ada di depan resepsionis Mejanya banyak ya Tapi Mama Sandim Lebih pilih Duduk di samping jendela ini Karena view-nya cantik Bisa lihat Kota Surabaya Dengan luas Dan lega banget Jendela kaca restonya Full kaca ya Dan panjang Jadi kita bisa lihat Kemana-mana Betah juga Duduk lama di restoran ini Karena Mama Sandim Paling suka Lihat pemandangan Yang luas Dan lega Seperti ini Menu breakfast Yang disediakan hari itu Kita mulai dari sini ya Dari minuman Ada air putih Kopi Teh Yang dilengkapi Dengan gula Dan creamer Dan juga ada Sereal dan susu Untuk anak-anak Lalu ada Sate bola ubi Tapi ini Bola ubinya padat Tidak kopong Tidak kopong Seperti biasanya Ada juga roti Dan toasternya Juga disediakan Juga disediakan Ada berbagai selai Dan ini infuse water Dan juice Buat temen-temen Buat temen-temen yang ingin Sarapan telur Juga ada Egg station Disini Tinggal pesen aja Varian menu telur Yang diinginkan Ada omelette Atau sunny side up Ataupun telur dadar Yang bisa dipesen Juga disini Lanjut di menu selanjutnya Ada bubur ayam Buah potongnya Juga lumayan Bervariasi ya Plus disini Ada aneka puding Dan ini Pelengkap makan kita Ada kerupuk Sambal Plus acar Gak rame ya Kalau makan Tanpa mereka Sedangkan ini Menu makanan Intinya Atau main course Untuk lautnya Ada ayam goreng Wijen Tumis jamur Sosis Capok choy Bakso sapi Mie goreng Hongkong Rawon daging Dan pastinya Ada nasi putih Selain menu Sarapan yang enak Disini juga Disugui Pemandangan Secakap ini Sangat recommended Buat teman-teman Yang mau nginep Disini Mama Sandim Sarankan Buat ambil Breakfast Jangan lupa Ambil duduk Di dekat jendela Kayak kini Pasti Staycationnya Jadi lebih Menyenangkan Dan memberi Kesan tersendiri Buat teman-teman Oke Sekian dulu Review Semoga Review Ini bisa Kasih Referensi Buat teman-teman Yang butuh Informasi lengkap Tentang isi Joy City Hotel Surabaya Terima kasih Yang sudah menonton Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan like Biar gak Ketinggalan Info-info Hotel Staycation Yang affordable Dan menarik Lainnya Dari Mama Sandim Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Bye 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 Bye